Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Sripno Kali ini akan menyampaikan materi Selamatkan makhluk hidup, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama Marilah, sebelum kegiatan belajar mengajar kali ini Kita laksanakan, kita terlebih dahulu Berdoa bersama-sama, semoga dalam kegiatan pembelajaran kali ini Dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun Mari kita belajar, kita awali dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Sekarang saatnya kita menjelaskan Untuk perkembang biayaan pada tumbuhan secara tidak kawin Atau vegetatif Perkembang biayaan secara vegetatif ini ada dua Yang pertama adalah alami Yang kedua adalah buatan Yang termasuk perkembang biayaan vegetatif alami Yaitu sepura Umbi batang Umbi lapis Umbi akar Akar tinggal Tunas Baik tunas adventif Geragih atau setolon Dan sepura Itu yang berkembang biayaan secara vegetatif alami Sedangkan yang secara buatan Yaitu Ada mencangkok Okulasi atau menempel Menyambung atau mengenten Meruduk Dan setek Dan yang modern lagi namanya Kultur jaringan Itu yang secara vegetatif buatan Mari kita Sebutkan contohnya satu persatu Vegetatif alami Contohnya adalah sepora Tadi sudah saya katakan sepora Sepora adalah Bagian tumbuhan Yang berfungsi sebagai alat perkembang biayaan Jadi bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembang biayaan Jika sepora jatuh ke tanah Akan tumbuh tanaman baru Jadi jika jatuh ke tanah Misalnya tertiup angin Maka akan tumbuh Tumbuhan baru Contoh tumbuhan yang berkembang biayaan dengan sepora adalah Tumbuhan paku Lumut Dan jamur Itu yang berkita-tip alami Sedangkan yang Buatan Mencangkok Mencangkok Yaitu membuang kulit batang Dan kambium Lalu ditutup dengan tanah Dan dibungkus plastik Ataupun dengan Serabut Maupun dengan plastik Sehingga tumbuh akar Mencangkok adalah Memperbanyak tanaman Dengan cara mengelupas kulit batang induknya Jadi kulitnya dikelupas Contohnya adalah Mangga Jeruk Jambu Apa itu keuntungan dari mencangkok? Keuntungan mencangkok adalah Tumbuhan itu cepat berbuah Sifat sama dengan induknya Dan pohon tidak tinggi Jadi pohonnya tidak tinggi Namun ada kerugiannya Akar tanaman kurang kuat Dan berumur pendek Itu untuk mencangkok Seporat dan mencangkok Sudah jelas? Kita lanjutkan Tunas Tunas adalah Tumbuhan muda Yang tumbuh dari Tubuh induk tumbuhan Tumbuhan muda Yang tumbuh dari bagian Tubuh induk tumbuhan Misalnya batang Daun Akar Nah tunas yang berasal dari batang Daun Dan akar Nah itulah Nanti akan tumbuh-tumbuh Dari tanaman baru Misalnya pisang Bambu Tunas Disamping tunas Yang dari batang Dan dari akar Ada pula tunas Yang dari daun tadi Namanya Tunas Adventif Tunas Adventif adalah Tunas yang tumbuh pada tepi daun Ataupun akar Jadi yang tumbuh di ketiak daun Atau akar Itu namanya Tunas Adventif Nah ini terjadi pada tumbuhan Cocor bebek Sukun Dan kesemek Itu untuk tunas Rizuma Jai Lengkuas Kunyit Temulawak Rumput Rizuma Atau sering disebut juga dengan Akar tinggal Merupakan batang Tumbuh Mendatar Dan terletak Di bawah permukaan Tanah Jadi Rizuma Atau akar tinggal ini Batangnya itu menjalar Di Bawah permukaan Tanah Jadi Rizuma itu berbentuk Mirip akar Tetapi berbuku-buku Seperti batang Dan pada ujungnya Terdapat Kuncuk Contoh tanaman Rizuma adalah Jai Lengkuas Kunyit Temulawak Kencur Ini adalah Rizuma Selain Rizuma Ada pula Geragih Geragih Atau disebut juga Tolon Itu merupakan Batang Tumbuhan Yang tumbuh Menjalar Di permukaan Tanah Kalau yang di bawah Permukaan Tanah Namanya Rizuma Atau akar tinggal Namun yang Di atas Permukaan Tanah Namanya Geragih Atau Setolon Contohnya adalah Strawberry Pegagan Atau Antanan Dan rumput Teki Itu Geragih Atau Setolon Berikutnya adalah Umbi Lapis Umbi Lapis Adalah Pelepah Daun Yang Bentuknya Berlapis Lapis Pada bagian Atas Umbi Lapis Akan Tumbuh Daun Sedangkan Pada bagian Bawah Akan tumbuh Akar Dan akarnya Adalah Akar Serabut Contohnya adalah Bawang merah Bawang putih Bawang daun Bunga tulip Dan bunga Bakong Bawang merah Bawang putih Bawang daun Bunga tulip Dan bunga Bakong Ini adalah Umbi Lapis Selain Umbi Lapis Ada pula Umbi Batang Umbi Batang Umbi Batang Umbi Batang Yang Tumbuhnya Di Dalam Tanah Umbi Batang Terbentuk Dari Batang Atau Struktur Batang Tersebut Terdapat Mata Tunas Jadi di batangnya Terdapat Mata Tunas Sehingga Mata Tunas itu Akan Tumbuh Menjadi Tanaman Baru Contohnya Adalah Kentang Dan Umbi Jalar Selain Umbi Batang Ada pula Umbi Akar Apa Yang Disebut Dengan Umbi Akar Umbi Akar Adalah Akar Yang Berfungsi Menyimpan Cadangan Makanan Akar Yang Berfungsi Untuk Menyimpan Cadangan Makanan Contohnya Adalah Singkong Wortel Dahlia Lobak Berikutnya Adalah Tunas Adventif Tadi Sudah Saya Jelahkan Bahwa Tunas Adventif Adalah Tunas Yang Tumbuh Pada Daun Tepi Atau Daun Akar Maksudnya Gini Adalah Pada Tepi Daun Ketiak Daun Maupun Ketiak Akar Pada Tumbuhan Tunas Adventif Contohnya Adalah Cocor Bebek Sukun Dan Kesemet Itu Untuk Yang Secara Alami Seulangi Ada Umbi akar Umbi batang Tunas Tunas Adventif Umbi lapis Rizuma Tunas Dan Tadi Ada Satu lagi Namanya Geragih Atau Stolon Ini Ini Yang Secara Vegetatif Alami Tanpa Campur Tangan Manusia Sudah Tumbuh Sendiri Sekarang Yang Secara Vegetatif Buatan Ada Tadi Mencangkok Kemudian Ada Stek Apa Stek Itu Stek Adalah Memperbanyak Tumbuhan Dengan Cara Menanam Bagian Tertentu Dari Tumbuhan Tersebut Jadi Memperbanyak Tumbuhan Dengan Cara Memperbanyak Tanaman Dengan Cara Menanam Bagian Tertentu Dari Tumbuhan Tersebut Pada Bagian Tanaman Tadi Ada Mata Tunas Sehingga Mata Tunas Itulah Yang Menjadi Tumbuhan Baru Mata Tunas Dibedakan Pada Tumbuhan Ini Terletak Pada Tumbuh Tumbuhannya Maka Stek Ini Dibedakan Menjadi Tiga Ada Stek Batang Ada Stek Daun Dan Ada Stek Tangre Ada Stek Batang Stek Daun Ada Stek Tangre Perhatikan Untuk Stek Daun Bawa Untuk Stek Daun Itu Perkembang Biaknya Dengan Cara Menanam Bagian Daun Jadi Daun Yang Ditanam Contohnya Lidah Mertua Dan Cocor Bebek Jadi Cocor Bebek Itu Bisa Tunas Adventif Bisa Juga Stek Daun Selain Cocor Bebek Lidah Mertua Ada Pula Yang Namanya Tanaman Begunia Yang Berikutnya Stek Batang Stek Batang Dilakukan Pada Tumbuhan Ketela Ketela Pohon Dan Tebu Yaitu Perkembang Biaknya Dengan Cara Menanam Bagian Tanaman Batang Yang Dipotong Potong Yang Selanjutnya Adalah Stek Yang Ketiga Adalah Stek Tangke Yaitu Dengan Cara Menanam Tangke Tumbuhan Itu Yaitu Yang Biasa Di Stek Tangke Adalah Bunga Sepatu Dan Bunga Mawar Itu Stek Sekarang Yang Buatan Berikutnya Adalah Opulasi Atau Menempel Yaitu Menyatukan Tumbuhan Yang Bersifat Berbeda Dengan Menempelkan Mata Tunas Satu Dengan Tumbuhan Yang Lain Jadi Yang Ditempel Adalah Mata Tunas Yaitu Menggabungkan Sifat Sifat Tanaman Yang Unggul Dari Dua Jenis Tumbuhan Contohnya Adalah Tanaman Mangga Arum Manis Dengan Tanaman Mangga Mana Lagi Jadi Nantinya Menjadi Tumbuhan Baru Tanaman Mangganya Itu Besar Seperti Mana Lagi Dan Rasanya Manis Seperti Arum Manis Itu Menempel Yang Buatan Berikutnya Adalah Mengenten Atau Menyambung Yaitu Menggabungkan Batang Bawah Dan Batang Atas Dari Dua Tumbuhan Yang Sejenis Jadi Yang Disambungkan Adalah Batangnya Kalau Menempel Tadi Mata Tunas Contohnya Tomat Berakar Kuat Dengan Tomat Yang Berbuah Manis Misal Lagi Tumbuhan Yang Dapat Disambung Antara Lain Kopi Mangga Durian Kopi Mangga Dan Durian Demikian Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Anak Anak Semuanya Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Selamat Belajar Sampai Ketemu Dengan Materi Berikutnya Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Malabarakatuh Terima kasih.